Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang crossmark dan penggunaannya dalam tata kelola jurnal elektronik kita terutama yang berbasis open journal system atau OCS crossmark ini merupakan salah satu produk dari crossref dengan crossmark kita bisa memberikan informasi kepada pembaca tentang status setiap artikel yang terbit di jurnal kita apakah artikel tersebut up to date apakah ada koreksi atau bahkan artikel tersebut sudah mengalami retraksi kita juga bisa memberikan informasi tambahan yang lain misalnya pihak yang memberikan pendanaan terhadap riset artikel tersebut kemudian lisensi artikel juga genesis artikel kapan artikel tersebut dikirim kapan artikel tersebut terakhir direvisi dan kapan artikel tersebut diterbitkan nah kita bisa menempelkan nanti logo seperti ini di setiap halaman artikel di situs jurnal kita kita juga nanti bisa menempelkan logo ini ke PDF begitu logo ini di klik maka akan lari ke halaman yang menyediakan informasi tentang artikel tersebut apakah up to date ataukah ada koreksi atau bahkan artikel tersebut sudah mengalami retraksi baik kali ini saya akan mencoba secara detail nanti menunjukkan apa saja yang kemudian diperlukan untuk meregisterkan metadata crossmark atau mengaktifkan crossmark ini kemudian setelan OJS berikutnya adalah mengunggah metadata crossmark melihat hasil crossmark ini di halaman artikel kita melihat juga nanti dari halaman PDF dan juga nanti saya akan mencoba mendemokan bagaimana cara menempelkan logo crossmark ini ke artikel yang sedang kita edit artikel yang kita persiapkan nanti untuk penerbitan baik tentang langkah bagaimana cara meregisterkan crossmark ini bisa dilihat di halaman crossref ada beberapa langkah kemudian yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita mengirimkan email ke crossmark info yang menunjukkan bahwa kita ingin menggunakan layanan crossmark ini sejak Januari 2020 layanan crossmark ini tidak berbayar jadi selain DOI tidak ada lagi tambahan biaya untuk meregisterkan crossmark kemudian yang kedua kita harus membuat halaman kebijakan crossmark dan memberikan DOI terhadap halaman tersebut nanti saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara membuat halaman kebijakan crossmark ini dan cara kemudian kita membuat XML untuk meregisterkan DOI artikel atau halaman tersebut kemudian yang ketiga nanti saya akan mencoba menunjukkan cara mudah untuk meregisterkan atau mendepositkan metadata crossmark ada beberapa syarat kemudian yang diperlukan yang pertama adalah artikel tersebut dia sudah mempunyai DOI kemudian publisher dia sudah mempunyai halaman kebijakan tentang crossmark karena informasi ini kita masukkan nanti ke crossmark metadatanya nah tentang update nanti bisa diberikan di metadata crossmark ada 12 tipe update yang disupport oleh crossmark mulai dari addendum sampai kemudian withdrawal namun kali ini saya tidak akan membahas tentang update dari artikel kita akan bahas ini di pengembangan berikutnya kemudian yang kelima kita nanti harus menempelkan metadata di halaman HTML di halaman artikel kita dan juga memberikan logo crossmark ini yang kemudian begitu di klik akan lari ke halaman yang menyediakan informasi tentang status dari artikel tersebut kita juga bisa nanti menambahkan logo nanti kita tambahkan saja logonya di full text pdf sama juga nanti seperti yang ada di situs begitu di klik nanti dia akan memberikan informasi tentang status terakhir dari dari full text pdf tersebut baik untuk setelan OCS itu bisa ditelusuri nanti di halaman jurnal manajemen jurnal bisa masuk ke import export data kita akan menggunakan plugin import export data untuk kemudian merekisterkan crossmark termasuk juga merekisterkan DOI dan setelan-setelan yang diperlukan kita masuk ke crossref karena produk ini yang kemudian kita gunakan kemudian di bagian setting tadi ada beberapa prasarat yang kemudian diperlukan baik di halaman setting ini terlihat ada beberapa masukannya kemudian kita berikan tanda bintang menunjukkan ini harus diisi depositor namenya dengan depositor email ini harus terisi dan valid kemudian ada satu tambahan di bagian setting ini adalah crossmark polusi DOI ini sudah tidak bisa diubah kami sudah membuat bahwa DOI-nya itu sudah memiliki pola seperti ini yang pertama itu adalah prefix prefix dari DOI kemudian ini adalah singkatan dari jurnal dengan huruf kecil dan ada suffixnya itu adalah crossmark kemudian di sebelah kanan ini ada status kalau misalnya disini statusnya ada dua yang pertama adalah node deposit artinya bahwa DOI untuk crossmark polusi ini belum ada di crossref di database crossref atau statusnya itu adalah register kalau sudah register ini artinya DOI ini dia sudah mempunyai sudah teregister di crossref kemudian yang perlu dimasukkan nanti itu adalah crossmark polusi URL ini kita bisa membuat nanti misalnya dari halaman bentuknya itu adalah seperti ini kita bisa melihat bentuknya seperti ini jadi nanti dari setup langkah setup kita bisa membuat satu halaman bisa menggunakan halaman static isinya tentang kebijakan crossmark kami menuliskannya seperti ini nanti silahkan bisa digunakan template seperti ini di jurnal Anda baik kemudian kalau misalnya apa kebijakan atau halaman polusi crossmark ini sudah dibuat maka kita bisa menempelkan nanti URL-nya ke file ini ini file-nya dia menunjukkan file untuk URL kebijakan crossmark nah disini ada tombol update dengan ada juga tombol register kalau misalnya statusnya ini not deposit maka tombol ini adalah register begitu Anda klik yang dikendaki adalah Anda mengirimkan nanti metadata registrasi DOI untuk kebijakan polusi ini tapi kalau misalnya update kalau misalnya ada perubahan di URL nanti bisa kalau misalnya status DOI ini sudah teregister Anda ingin mengupdate tinggal masukkan ke sini nanti di klik lagi ke sini di klik tombol ini maka di database crossref dia akan berubah statusnya kemudian ada tombol tadi langkah yang pertama sebenarnya kita mencoba memberitahu kepada crossmark bahwa kita ingin menggunakan layanan crossmark ini sudah di tema jurnal kita sudah ada tombol yang kita gunakan untuk langsung mengirimkan email kita bisa coba klik ini maka akan muncul template-nya send email yang isinya adalah yang akan dikirimkan ke crossmark info ORG kemudian akan dikirimkan BCC ke kontak utama berikutnya ini subjeknya dan ada bodinya isinya seperti ini Anda bisa juga mengubah template email ini sesuai dengan apa yang Anda kendaki kalau sudah oke nanti kirim tinggal kirim send ini nah begitu kirim send maka crossmark info dia akan mendapatkan email yang isinya seperti ini yang memberitahu bahwa kita ingin menggunakan layanan dari crossmark jadi prasarat yang kesatu dengan kedua ya kesatu dengan kedua itu sudah kita penuhi dengan melakukan setting yang ada di plugin yang crossreft export ini kenal tinggal memasukkan DOI-nya Anda mengasuhkan policy kemudian tinggal klik update atau register untuk meregisterkan DOI dan mengirimkan klik yang email tombol ini untuk mengirimkan email ke crossmark baik berikutnya adalah cara meregisterkan crossreft atau crossmark ya metadata crossmark nah metadata crossmark ini sudah diintegrasikan di halaman manajemen Anda bisa langsung klik mirip seperti pada saat meregisterkan DOI ini tinggal di klik di bagian kalau saya lebih menyukai kita meregisterkan DOI itu langsung satu nomor nah ini bisa langsung klik update atau klik register begitu ini di klik maka metadata DOI dengan metadata crossmark ini secara bersamaan akan dikirimkan ke crossreft nah ini memudahkan kita bagi pengelola jurnal tanpa kemudian kita membuat secara manual metadata XML dari crossmark kita bisa langsung melakukannya dengan sekali klik ini saja bagaimana kemudian hasilnya ini ada salah satu contoh artikel halaman artikel yang dia di dalamnya sudah ada logo crossmark logo crossmarknya ini kalau di halaman artikel yang ada di jtesis.com dia akan tampil di bawah atau setelah genesis naskah ini ada logo crossmark kalau misalnya kita klik kemudian crossmark memberikan informasi bahwa datanya belum ada artinya metadata crossmark untuk artikel ini belum kita berikan atau belum kita setorkan ke crossreft tapi kalau misalnya ada satu artikel lagi begitu ini klik kemudian menyediakan informasi ini artinya yang berisi bahwa inilah status yang terakhir dari artikel ini maka database crossmark atau database crossreft dia sudah menyimpan informasi status dari artikel yang saya buka ini dan ada beberapa informasi yang muncul penulis kemudian ada juga DOI nya berikutnya funding pihak yang memberikan penanaan berikutnya ada lisensi informasi ini kalau di klik akan menunjukkan ke sisi-sisi BASL nanti bisa dilihat dan ada informasi tambahan yang lain ini genesis artikel bisa dilihat dari status crossmark ini oke sekarang kita coba melihat bagaimana hasil implementasi crossmark ini ke full text pdf kita coba melihat salah satu artikel full text nya baik di nomor ini kami belum mengimplementasikan crossmark untuk full text pdf jadi volume 8 nomor 1 ini kami belum mengimplementasikan kita coba lihat lagi untuk artikel yang terakhir yang kami sudah mengimplementasikan crossmark nya di full text nya yaitu volume 8 nomor 2 kita coba lihat satu artikel kemudian kita lihat full text nya nah disini sudah ada logo crossmark yang kalau misalnya kita klik dia akan menunjukkan status terakhir dari artikel pdf baik berikutnya adalah kita mencoba menerapkan atau menyisipkan crossmark ke dalam artikel yang kita edit artikel yang hendak kita terbitkan yang diperlukan adalah hanya menyisipkan sebuah file image sebuah file gambar seperti ini dan memberikan tautan terhadap file image ini kita coba lihat kita tambahkan url nya dari hyperlink kemudian kita masukkan url nya dan yang perlu diperhatikan atau yang membedakan satu artikel dengan artikel yang lain itu adalah di bagian DOI nya ini DOI yang kita berikan ke artikel tersebut kemudian kita berikan date stream nya date stream ini akan menunjukkan tanggal terbit dari naskah atau tanggal kita memberikan crossmark ini ke full text nya silahkan diberikan tanggalnya kemudian kita masukkan DOI nya kalau ini sudah oke kita simpan kemudian kita coba bangkitkan file pdf nya kemudian kita bisa mengecek kalau misalnya pembaca yang mendapatkan file pdf dia bisa mengecek status dari artikel ini yang diberikan oleh crossmark oke demikian yang bisa saya berikan terkait dengan crossmark dan penerapannya di portal jurnal kita mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih atas perhatian Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian Anda leri